Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yodi Apriyadi, kelas TL2B, NIT 130405-201040, jurusan Transportasi Laut Di dalam video ini, saya akan membahas sedikit tentang tahapan kegiatan di pelabuhan Yang dimiming oleh Bapak Edi Kurniawan, MPDT Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2008, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu Sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang Berupa terminal dan tempat berlabuh kapal Yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran Dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi Pertama, kedatangan kapal Sebelum memasuki kawasan kolam pelabuhan, kapal akan melakukan drop anchor terlebih dahulu Kemudian, laporan kedatangan kapal tersebut akan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait dalam proses shipments Untuk berkoordinasi membawa kapal ke dalam kolam pelabuhan Dimana notabene-nya membutuhkan kepastian posisi kapal karena banyaknya kegiatan labuh di berbagai titik pelabuhan 2. Proses naik pandu Setelah mendapat informasi bahwa kapal akan sandar pada waktu dan jam yang telah ditentukan Awak kapal tersebut akan mempersiapkan mesin dan mengangkat jangkar Setelah sampai pada titik dimana kapal berlabuh Pandu akan naik ke atas kapal untuk mengambil alih navigasi dan mengarahkan alur pelayaran yang harus dilewati oleh kapal 3. Proses penyandaran Setelah melewati alur pelayaran, tugas pandu digantikan oleh kapal TAP Yang akan membantu proses pendempetan kapal ke Nermaga untuk mempermudah proses smoring Ketika kapal akan sandar, semua kru kapal yang bertugas sudah siap di posisinya Tergantung apakah kapal akan bersandar di sisi kanan atau disebut start board side Atau sisi kiri atau disebut fourth side 4. Persiapan pemeriksaan Setelah kapal sandar, pihak kapal atau kapten akan melaporkan waktu penyandaran berupa Sementara itu, di area Nermaga, kru kapal menurunkan tangga sebagai jalan bagi pihak Imigrasi, biaya cukai, kesehatan, dan port authority untuk naik ke kapal 5. Penyelesaian dokumen dan persiapan keberangkatan Kegiatan pemuatan yang telah berjalan menjadi sinyal bagi pihak agents Untuk segera menyelesaikan seluruh urusan perdokumenan Setelah proses pemuatan selesai Survivor akan melakukan pengecekan dan penghitungan kesesuaian muatan Apakah muatan yang sudah masuk ke dalam tangki sudah sesuai dengan jumlah yang disetujui Dengan stoic, plain, dan tentunya jumlah yang termuat sudah diterima kedua belah pihak Yaitu penjual dan pembeli Sekian dari video saya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton